Pernikahan impian berubah jadi mimpi buruk. Kalian gak akan percaya apa yang terjadi pada lima selebriti Indonesia ini. Mulai dari Ayu Ting Ting yang harus merelakan dua kali gagal nikah, hingga Zazkia Gotik yang bertunangan dengan Vicky Prasetyo yang penuh kontroversi. Mau tahu ceritanya? Ayu Ting Ting, penyanyi dangdut yang dikenal dengan lagu-lagunya yang hits, ternyata harus dua kali merasakan pahitnya gagal menikah. Setelah putus dengan Adi Jayusman di tahun 2021, Ayu kembali mengalami kegagalan cinta dengan anggota TNI, Muhammad Fardhana. Meski sudah bertunangan pada Februari 2024, semuanya berakhir tragis pada Juni 2024. Ayu Dewi, presenter kocak yang selalu bikin ketawa, ternyata pernah hampir menikah dengan Zumi Zola. Tapi, rencana pernikahan mereka yang harusnya digelar pada Mei 2011, hancur karena ditentang orang tua Zumi. Kebayang gak sih? Udah di depan mata, tapi harus batal. Bo William dan Karen Vandela menjalin cinta selama lima tahun. Setelah lamaran di tahun 2019, mereka berencana menikah pada Juli 2021. Tapi siapa sangka, pandemi COVID-19 merubah semuanya. Pernikahan yang harusnya jadi momen bahagia, malah batal seminggu sebelum hari haji. Siapa yang gak kenal Zaskia Gotik? Pada tahun 2013, dia bertunangan dengan Vicky Prasetyo. Tapi, hubungan mereka penuh kontroversi hingga akhirnya Zaskia memutuskan pertunangan tersebut. Laudia Cynthia Bella juga merasakan pahitnya gagal nikah. Setelah bertunangan dengan Afif kala pada 2017, hubungan mereka kandas. Bella kemudian menikah dengan Engku Emran. Namun pernikahan itu pun berakhir dengan perceraian pada 2020. Kisah cinta selebriti memang penuh liku. Dari Ayu Tingting hingga Laudia Cynthia Bella, mereka semua membuktikan bahwa di balik gemerlapnya dunia hiburan, ada cerita cinta yang tak selalu berakhir bahagia. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Like, share, dan subscribe untuk update terbaru. Jangan lupa komen di bawah. Siapa di antara selebriti ini yang ceritanya paling bikin kalian terkejut? See you on the next video.